Assalamualaikum mas bro jumpa kembali dengan saya di uang motor channel di video kali ini saya akan membagikan tutorial melepas piringan cakram sepeda motor yang masih bawaan pabrik ini sebagai contoh ada piringan cakram motor fiction ini masih bawaan pabrik ini belum pernah dilepas ini saya mau mengganti piringan dengan yang baru alatnya cukup sederhana tidak perlu pakai mesin las ataupun alat-alat yang lain alat yang digunakan yang pertama kunci L menyesuaikan ukuran bautnya dan gunakan kunci yang bagus ini saya pakai merek Tekiro Jepang ukuran 6 yang kedua pahat yang ketiga ada palu lalu ada pipa buat sambungin kunci L biar tidak terlalu berat saat membuka bautnya oke langsung saja sebelumnya saya kasih penjelasan dulu jadi pada saat kita melepas itu kalau langsung pakai kunci L kita langsung yang diputar biasanya sangat keras dan bisa membuat baut patah ataupun kuncinya yang patah caranya ini saya tidak usah pakai alat las untuk kelamaan dan bisa membuat cet yang ada di velg itu rusak caranya kita ketok-ketok dulu supaya lem yang di dalam baut yang bawaan pabrik waktu perakitan di pabrik itu rontok tapi cara ketoknya itu jangan dari atas jangan diketok pakai palu di atas karena itu tidak merontokkan lemnya caranya kita ketoknya itu dari samping samping muter tapi dengan pelan-pelan jangan terlalu keras ini 100% berhasil tanpa kita merusak baut atau tanpa mematakan kunci tanpa alat las kalau bengkel yang ahli itu ya gimana lah tidak membuat part motornya itu menjadi rusak tapi sebelum mengganti apabila ingin mengganti dengan yang bagus nanti dibalikan baut yang baru oke langsung aja kita mulai tutorialnya jangan lupa juga siapkan segelas kopi biar semangat dalam bekerjanya selamat menikmati selamat menikmati oke sudah cukup kita langsung buka aja iya berhasil pelan-pelan jangan langsung diputer ini keras juga ya kita jangan langsung melepasnya satu putaran dibolak-balak dulu biar tidak dol selamat menikmati 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 satu sudah terlepas dan 100% work berhasil nah ini ada ijo-ijo ini bekas lim karena pabrikan merancang supaya dia bautnya terpasang kuat makanya dikasih lem tapi kalau kita mau memasang tidak perlu dikasih lem lagi nanti saat melepas jadi keras oke sudah satu terlepas kita lanjut sampai terlepas semuanya selamat menikmati 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 ijo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo- Bisa lakukan sendiri di rumah tanpa kita pergi ke bengkel Beli kunci Rp 20.000 Dan bisa buat bongkar sendiri cakram yang lain Bisa berhemat lumayan Oke mas bro sekalian apabila video ini bermanfaat silahkan dukung saya dengan cara subscribe ke channel saya Supaya menambah semangat saya untuk membuat video-video bermanfaat yang selanjutnya Oke terima kasih sudah menonton video saya Apabila ada pertanyaan silahkan tanya-tanya di kolom komentar Next video bermanfaat selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh